Bumi yang kita pijak saat ini usianya sudah miliaran tahun sebelum akhirnya dihuni oleh manusia pertama yakni Nabi Adam AS Bumi menurut ahli tafsir sudah ditinggali oleh beberapa makhluk mengenai penciptaan Adam Mayoritas ulama Islam percaya bahwa Adam dan Hawa telah diciptakan di surga yang kemudian dipaksa ke bumi setelah mereka memakan buah yang terlarang Menurut para ahli pada saat bumi berumur 8.000 tahun keadaannya masih kosong Di sini sudah terdapat banyak biji sawi putih dan kemudian Allah SWT pun menciptakan seekor unggas yang bernama Tabirun Nasar Allah SWT berfirman kepadanya Hai unggas Tabirun Nasar makanlah olehmu biji sawi itu Apabila habis biji sawi itu engkau akan kumatikan Sang unggas pun kemudian memakan biji-bijian itu Kemudian cara memakannya diatur Pertama sehari satu biji yang dimakan Setelah semakin berkurang maka kini dimakannya hanya satu biji sebulan Biji sawi itu semakin berkurang saja Saking takutnya terhadap kematian Sang unggas hanya memakan satu biji dalam setahun Namun akhirnya habislah biji-biji sawi itu Tabirun Nasar pun akhirnya mati Setelah kematian tersebut Allah SWT menciptakan makhluk lain sebagai penghuni bumi Yaitu 70 orang laki-laki Namun tidak semuanya langsung diciptakan Melainkan satu persatu Allah SWT menciptakannya Apabila seorang yang meninggal maka langsung diciptakan yang lain Masing-masing dari mereka berumur 70 ribu tahun Konon setahun pada masa itu sama dengan seribu tahun pada masa sekarang Tadkala telah mati 70 lelaki itu Kemudian Allah ciptakan jin Allah pun berfirman Dan dia menciptakan jin dari nyala api Sebagian dari jin-jin itu Ada yang berkaki empat Berkaki dua Dan ada yang terbang Kemudian Allah SWT mengutus salah satu seorang di antara mereka Yang bernama Yusuf untuk memberikan pengajaran ilmu Dan syariat agama Namun jin-jin itu banyak yang mendustakan ajaran-ajaran tersebut Dan akhirnya Allah SWT pun mematikan semuanya Penghuni berikutnya adalah suatu makhluk yang berpasangan Rupanya seperti binatang dan keluar dari dalam neraka Dahulu kala ketika zaman Bani Adam belum ada Sedangkan bumi yang baru dihuni oleh penghuni pertama Yang diciptakan dari cahayanya Tuhan telah membuat makhluk baru yang berada di sisinya Yang bernama Abu Ja'an atau Bapak Seluruh Jin Abu Ja'an adalah awal mula dari Banul Ja'an atau anak jin Baik yang lalu sampai akhir zaman Banul Ja'an adalah penghuni kedua sebelum bangsa manusia lahir ke bumi Iblis ketika itu belum melahir ke bumi Kelahiran iblis generasi keempat Kenabian dari bangsa jin Tuhan bertitah kepada Abu Ja'an Dengan apa kamu meminta kepadaku wahai Abu Ja'an Dengan kasih sayang engkau terhadap hamba Tuhan Maka diri hamba pun akan berterima kasih Sayang dengan keturunan hamba Kata Abu Ja'an Apa yang kamu minta dariku wahai Abu Ja'an Apakah kamu tahu Bahwasannya kamu baru saja aku ciptakan dari sejenis api Tubuhmu dari inti api Dan ruhmu dari cahaya Karena setiap roh yang bernyawa Aku ciptakan dari cahaya dari sisiku Terima kasih oh Tuhanku Yang selalu hamba agungkan Hamba meminta tubuh hamba tidak bisa dilihat oleh seluruh makhluk Kecuali yang engkau kehendaki saja Yang bisa melihat hamba dan keturunan hamba Kata Abu Ja'an Akan aku kabulkan permintaanmu Selain itu apalagi wahai Abu Ja'an Apakah hamba akan hidup di surga yang hamba tempatin saat ini wahai Tuhanku Kamu bisa menempat di surga ini Begitu juga untuk dirimu saja Bisa terbang sesuka hatimu dan tinggal sesuka hatimu Sampai aku perintahkan dirimu turun ke bumi Dan ketika itu keturunanmu Tidak akan sanggup mendatangi tempat surga pengangkatan makhluk Hanya dirimu saat ini yang kuat Setelah kamu menyentuh tanah di bumi Maka kamu menjadi mahluk bumi Dan kamu pun akan membuat keturunan dan mati di bumi Namun hanya kamu seorang yang bisa terbang di langit dunia ketika tinggal di bumi Langit dunia adalah tata surya seluruh pelosok jagat raya ini Sehingga sana Tuhan berada di luar tata surya yang berada di tempat kosong Tidak ada benda apapun Itulah disebut sebagai arsinya Tuhan Karena tempatnya sangat tinggi Tidak ada mahluk yang bisa kesana Becuali yang dikehendaki oleh Tuhan Yang Maha Esa Karena Tuhan Maha Berkehendak Maka Iblis pun tidak akan sanggup Bolehkah hamba meminta sesuatu ya Tuhanku Apa itu permintaanmu wahai Abujaan Jika hamba engkau angkat sebagai pemimpin seluruh mahluk di bumi pada masa hamba Maka hamba meminta salah satu keturunan hamba nantinya Yang bernama Iblis Agar Tuhan berkenan Dia tinggal di surga Wahai Tuhanku Jadikanlah dirinya penggantikan hamba Dan berikanlah kecerdasannya Seperti yang hamba punya saat ini Baiklah Jika nanti Iblis lahir di bumi Maka akan aku angkat dia di sisiku Dan akan aku beri hikmah dari ilmuku Sehingga dia pun pandai Kekuatannya sendiri Penghuni pertama dan kecerdasannya Melebihi mahlukku yang nanti aku ciptakan Maka Abujaan turun dengan kekasihnya Menghasilkan keturunan yang sangat banyak Sambil beribadah kepada Tuhan Beliau juga menjadi guru Bagi anak keturunannya sampai beliau wafat Setelah keturunannya bertambah banyak Generasi inilah Yaitu generasi Banuljaan Yang kuat-kuat dan cerdas-cerdas Ilmunya sangat hebat Karena zaman dari Abujaan sampai Banuljaan Yang kuat belum ada pembinasaan dari Tuhan Jadi ilmu mereka bertahan terus Sesuai bertambahnya umur mereka Ketika generasinya iblis lahir di bumi Para Banuljaan berkoloni menjadi beberapa bagian Maka terciptalah Delapan kerajaan di bumi Dan satu kerajaan di surga Total kerajaan itu adalah Delapan kerajaan yang sangat besar Dan megah di bumi Sedangkan iblis Belum mempunyai kerajaan Walaupun dia disebut seorang raja Karena dia yang mendiami surga Pengangkat mahluk Zaman dahulu kala Ketika zaman pertengahan Banuljaan Bumi masih kering dan tandus Zaman ini sendiri Ketika bumi belum terbentuk seperti sekarang Seperti air laut yang melimpah Dan oksigen yang banyak Air tawar pun masih sedikit Namun air di laut melimpah Tapi tidak semelimpah Seperti sekarang Yang sangat-sangat melimpah Bahkan saat ini Lautnya lebih luas Dibandingkan dengan tanahnya sendiri Dahulu Oksigen sangat tipis Karena Banuljaan adalah Makhluk yang menghirup oksigen Sangat sedikit Walaupun bagaimanapun Jika api ingin menyala Tetap saja membutuhkan udara Walaupun itu sangat sedikit sekalipun Begitulah kehidupan Banuljaan Yang membutuhkan sedikit oksigen Untuk bernafas Berbeda dengan manusia yang boros sekali Dengan udara dan air Setelah kerajaan terbentuk Menjadi delapan kerajaan Yaitu kerajaan kakak-kakaknya iblis Karena iblis sendiri diangkat ke surga Seperti permintaan bapaknya iblis Kerajaan ini dibagi Menjadi delapan wilayah di muka bumi Yaitu kerajaan bagian selatan Kerajaan bagian utara Kerajaan bagian timur Kerajaan bagian barat Kerajaan bagian bawah atau dasar bumi Karena mereka bisa menampus ke tanah Bahkan bermandikan dengan magma pun tidak apa-apa Karena tubuhnya lebih panas Dibandingkan dengan magma bumi Kerajaan bagian atas atau langit bumi Yaitu yang tinggal di sekitar atmosfer Bagian atas bumi Kerajaan bagian darat atau di atas tanah Dan kerajaan di air seperti di laut Danau dan aliran sungai Dan yang kesembilan kerajaan iblis Yaitu berada di sisi Tuhan Tepatnya surga pengangkatan makhluk Kerajaan iblis di luar alam semesta dunia Namun sungguh ironi sobat Kerajaan baduljaan di muka bumi sungguh disayangkan Mereka sangat suka perang Dan saling membantai dengan yang lainnya Tidak hanya itu Mereka juga suka membantai makhluk lain di bumi Kerajaan satu dengan kerajaan yang lainnya Saling menyerang Mereka berkeinginan menguasai kerajaan yang lain Beribu-ribu tahun kerajaan ini Melakukan peperangan dan penindasan Dengan kerajaan lain Ketika terjadi peperangan dari delapan kerajaan ini Iblis yang keturunannya paling dimuliakan dari mereka Lahir ke dunia Dan seketika itu juga Iblis diangkat ke surganya Tuhan Iblis pun hidup di surga dengan para penghuni pertama Karena penghuni pertama telah diciptakan dari cahaya Penghuni pertama juga menempati dari bumi sampai langit paling atas Kehidupan mereka mengabdi kepada Tuhannya Salah satunya adalah mengangkat arsyinya agar menggantung Inilah yang akan ditiru oleh Iblis Dengan istana yang menggantung di atas permukaan bumi Yang salah satunya berada di sekitiga permuda Iblis sangat cerdas dan pandai sobat Dia mempunyai kehebatan yang luar biasa Tidak ada tandingannya Tentunya selain Tuhan sendiri Bahkan penghuni pertama pun merasa takjub dengan kehebatan Yang dimiliki oleh Iblis Nah suatu ketika Mereka dua golongan yaitu Iblis dengan golongan pertama pun Mengadakan paling lama ibadahnya kepada Tuhan Misalnya Jika golongan pertama kuat puasa satu hari tanpa makan Maka Iblis kuat dalam tujuh hari tanpa makan Bayangkan sobat Ibadah Iblis kepada Tuhannya sungguh alim luar biasa Karena alimnya dia Maka ilmu-ilmu kegaiban maupun ilmu materi Dikuasai Iblis sangat cepat Iblis bersumpah di dalam darahnya dan jiwanya Bahwasannya dia akan bersumpah menjadi pendahulu bagi seluruh mahluk di alam semesta Dia terus berusaha mencari ilmu-ilmu baru Dan mencoba ilmu itu sampai mana keberhasilan dalam mencapai ilmu tersebut Ilmu Iblis yang paling disukai dari sekian dari ilmunya Adalah ilmu untuk mengetahui masa depan dari alam semesta ini Bahkan dia pun tahu Dengan ilmu ini Jika nantinya bakalan ada penghulu baru menggantikan bangsanya Diam-diam dia mempelajari Dan mengumpulkan informasi Siapa dia sebenarnya Dan kehebatan apa yang dimilikinya Maupun kelemahan yang dia itu apa saja Memang Iblis adalah mahluk yang pandai Bahkan dia bisa memprediksi Apa yang akan terjadi di bumi Bagi kerajaan kakak-kakaknya di bawah sana Kerajaan-kerajaan Banuljaan Kebanyakan hancur Bahkan akan menjadi neraka Bagi bangsa Chin yang tidak tahu apa-apa Mereka adalah bangsa Yang tergolong lemah Dan menjadi budak dari bangsa Chin yang lebih kuat Kehancuran mereka adalah peperangan Dan penindasan yang tidak akan pernah berakhir Kesaliman mereka di luar batas Bahkan mereka tidak mengakui Jika ada Tuhan yang menciptakan mereka Sungguh durhaka mereka kepada Tuhannya Yang telah mengasihi mereka selama ini Yaitu tidak adanya kebinasaan bagi mereka Tuhan pun telah marah Bumi bergoyang hebat disebabkan akan hancurnya bumi itu Oleh siksaan para Banuljaan Yang telah mengotori bumi dari kedurhakaan Maka Tuhan mengutus penghuni pertama Untuk menghukum mereka dan membantai mereka Delapan kerajaan ini telah diserang Dan diporak-poradakan oleh penghuni pertama Seluruh pengikut delapan kerajaan ini Melarikan diri Bahkan ada yang melawan penghuni pertama Namun ternyata bukan tandingannya Untuk melawan penghuni pertama Mereka pun telah dikalahkan pada saat itu Banyak yang mati di antara mereka Tubuh mereka yang mati dibuang ke tengah laut Bahkan ada yang dibuang ke pulau-pulau kecil Sedangkan Banuljaan yang pintar Yang telah melarikan diri Bersembunyi di pulau-pulau yang kecil Beriklim tropis Seperti untuk saat ini Bersembunyi di wilayah Indonesia Karena negaranya berpulau Untungnya yang bersembunyi ini selamat Walaupun tidak mempunyai kerajaan lagi Karena kerajaan mereka sudah hancur lulu Sedangkan bangsa jin yang lemah Mereka diberi kebebasan untuk hidup Mereka hidup damai dan tenang Dengan terlepasnya bangsa Banuljaan Yang lebih kuat dan sombong Walaupun mereka dibantai Akan tetapi Dari sebagian golongan yang masih kuat dan sombong Bersembunyi dari incaran para penghuni pertama Mereka selalu berpatroli Mengitari bumi untuk mengetahui Keberadaan para Banuljaan Yang durhaka untuk melawan kepada Tuhan Banuljaan yang pintar Pandai sekali berkamuflase Sesuai dengan kepandaan mereka Mengubah bentuk apapun Kebanyakan mereka Berubah bentuk menyerupai hewan di masa itu Dan juga menyerupai tumbuh-tumbuhan yang rimbun Pada waktu Banuljaan yang durhaka Dihukum oleh Tuhan semesta alam Iblis ketika itu melihat mereka dari singgah sananya Yaitu di luar alam semesta Dia melihat bangsanya yang telah dibantai Iblis tampak sedih Karena walau bagaimanapun Mereka yang menguasai delapan kerajaan Adalah kakak-kakak Iblis yang sangat pintar dan juga kuat Maka sejak saat itu Iblis bersumpah Jika nanti ada bangsa lain yang lebih rendah kemampuan darinya Maka dia tidak akan mengakui sebagai penghulunya Karena saat ini Iblis mengakui dirinya sendiri sebagai penghulu Atau pemimpin bagi seluruh mahluk Tuhan Dinasti kerajaan para Banuljaanan telah hancur dan musnah sobat Mereka terpecah belah menjadi beberapa golongan Dan tidak mempunyai pemimpin yang kuat Mereka menjadi kelompok kerjaan yang kecil-kecil Wilayahnya pun menjadi sempit seperti kelompok suku Banuljaan yang pintar dan pandai telah musnah Karena kepintaran dan kepandainya bagi mereka ditentukan dengan umur Barang siapa yang umurnya paling panjang Maka dialah yang paling kuat Karena bagi mereka setiap detiknya mengasah kemampuan menjadi yang terkuat Selama ribuan tahun itu para Banuljaanan yang terkuat telah musnah Mereka telah tergantikan dengan bangsa jin yang lebih kecil kemampuannya Dan juga kemampuan kegaibannya tidak seberapa Mereka adalah generasi yang lemah Karena mereka masih muda dan umurnya tidak panjang Sepanjang umur Banuljaal yang lama Jika para penghuni di 8 kerajaan dahulu umurnya beribu-ribu tahun Sekarang hanya ribuan tahun saja Kebanyakan seribu tahun Itu pun dianggap remaja Sedangkan umur 400 tahun dianggap ukuran manusia Sekitar 10 sampai 14 tahun Betapa masih kecilnya mereka ya sobat Nah kemudian untuk menjadi yang terkuat pun susah Karena mereka adalah generasi baru Tidak seperti generasi lama Namun generasi lama yang bisa menyelamatkan diri Dari kebinasaan telah bersembunyi Untuk menyelamatkan diri Sehingga mereka bisa hidup dan selamat Umurnya juga sangat panjang Dibandingkan dengan generasi baru dari keturunan bangsa Jin sekarang Banuljaan yang selamat ini Masa lalunya tidak mempunyai kekuasaan Sekarang mereka bisa bernafas lega Karena mereka membawahi Jin-Jin yang baru lahir dan masih bodoh Bangsa Jin sekarang tidak seperti mereka Yang ilmunya sangat banyak terutama ilmu kegaiban Namun tidak ada yang seperti iblis sobat Apalagi menandingi kekuatannya pada zaman kemusnahan saudaranya Karena dia adalah satu-satunya penguasa kerajaan yang masih utuh Apalagi dia menguasai kerajaan di surga bersama dengan penghuni pertama Iblis saat ini adalah golongan benuljianan Yang paling kuat dari penguasa Jin setelah kehancuran delapan kerajaan Yang berada di buka bumi Delapan pemimpin kerajaan beserta para menteri Dan penduduknya pun musnah Sebagian kecil saja yang selamat Itu pun dianggap lemah pada zamanya Iblis mengetahui kejadian ini Karena dia pandai meramal Dan berhitung apa yang akan terjadi di masa yang akan datang Walaupun dia bisa berhitung untuk masa depan nantinya seperti apa Ramalan iblis itu jauh dari kesempurnaan Karena sifatnya bisa benar dan juga bisa salah Namun ramalan iblis hebat Karena dialah raja dari segala raja Jin Ketika dia sedang meramal untuk masa depan itu Dia masih berada di singgah sananya Dekat dengan Tuhan dan penghuni pertama Setelah puas dengan ramalan-ramalan yang dia punyai Dan yang dia ketahui nantinya seperti apa Maka iblis turun ke bumi untuk melihat delapan kerajaan benuljianan Di bumi yang telah hancur Dia telah menemukan kesenangan dan kebahagiaan yang luar biasa berada di bumi Mulai saat itu yang dinantikannya Yaitu ketika kakinya menginjakan ke bumi Maka iblis telah meninggalkan tahta kerajaan Dan menanggalkan mahkota raja di surga pengangkat makhluknya Dia merasa bangga di muka bumi Karena makhluk yang sama dengan dia Yang nantinya dapat dijadikan pasukan Serta anak buah dari golongannya Diam-diam Tanpa sepengetahuan Tuhan dan penghuni pertama Iblis membuat kerajaan baru di muka bumi Kerajaan iblis menggantung di atas air Kerajaannya sangat besar sobat Dan sangat luar biasa megahnya Walaupun begitu Tuhan tahu juga Karena Tuhan adalah maha tahu Karena kebesaran dan kekuatan karisma yang dimiliki iblis Maka seluruh jin di muka bumi Baik itu jin masa lampau yang umurnya sangat tua Dan mempunyai kehebatan yang tidak patut lagi Dipertanyakan Sampai jin yang muda-muda yang lemah Dan pengalaman hidupnya masih sedikit Walaupun itu umurnya ratusan tahun Pada saat itu seluruh bangsa jin pun tunduk Dan tahluk di hadapan iblis Mereka berikirar akan selalu setia ke depannya Mereka pun merasa terhormat jika bersama dengan iblis Karena iblis kesohor sebagai keturunan Banul Jan'an satu-satunya Yang berada di luar alam semesta Seluruh bangsa jin merasa bangga dan gembira Jika mengangkat iblis sebagai raja baru mereka Dialah junjungan yang bisa menyatukan seluruh jin Menjadi kerajaan jin yang baru di muka bumi Karena kerajaan di surga kosong Maka Tuhan semesta alam menciptakan makhluk baru lagi Untuk menggantikan iblis sebagai raja baru Kepemimpinan bangsa jin di muka bumi Yang nantinya akan membawahi seluruh makhluk di bumi Karena iblis tidak terima dengan keputusan Tuhan Maka iblis beserta para pengikutnya yang setia Mendapatkan kutukan dari Tuhan semesta alam Seketika itu bangsa jin terpecah menjadi dua golongan Yaitu golongan yang pertama menjadi pengikut iblis Yang mempunyai kekuasaan dan kekuatan Maupun kerajaan yang sangat besar Sedangkan golongan yang kedua Melepaskan diri dari pengaruh iblis Mereka menjadi golongan jin yang lemah Dan telah mempunyai kerajaan yang kecil-kecil Dan suku-suku Mereka sering dijajah dengan pengikut iblis yang lebih kuat Peperangan di antara dua golongan saling berkecamuk Karena berbeda keyakinan dan ideologi Dari bangsa jin sampai akhir zaman Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman pada malaikat Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang halifah di muka bumi Kemudian mereka pun berkata Mengapa engkau hendak menjadikan halifah di bumi itu Orang yang akan membuat kerusakan padanya Dan menubahkan darah Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau Dan mensucikan engkau Tuhan pun berfirman Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 Pertanyaan para malaikat ini menunjukkan bahwasannya Dahulu ada mahluk sebelum Nabi Adam Bahwasannya Allah SWT telah mengabarkan hal tersebut Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir Termasuk Tasfir An-Nasahat Al-Makiyyah Al-Asiyawi Adam dan Nuhawa itu dahulu ditempatkan di surga sobat Lalu Allah SWT melemparkannya ke bumi Lantaran berbuat kesalahan Bumi yang dipijak keduanya Memang sudah ada jauh sebelum penciptaan Nabi Adam dan juga Hawa Lalu siapa penghuni sebelum Adam? Nah beberapa ulama mencoba memberi penafsiran Seperti dalam tafsir Al-Quran Azim Dimana Ibnu Qasir mengemukakan Beberapa pendapat dari sahabat tabiin dan para ulama Dari pendapat Ibnu Abbas diterangkan Yang pertama menempati bumi adalah bangsa jin Lalu mereka berbuat kerusakan dan saling membunuh Lalu Allah SWT mengutus iblis Membunuh mereka dan bangsanya Hingga mereka terpojok ke daerah-daerah pegunungan dan laut Kemudian Allah menciptakan Adam Untuk ditempatkan di muka bumi Ada pula pendapat dari Muhajid Dan Abdullah bin Amr Mereka berkata Jika jin dan keturunannya tinggal di bumi 2000 tahun Sebelum diciptakannya Adam Mereka melakukan kerusakan di bumi Dan saling membunuh Lalu Allah SWT mengutus tentara dari bangsa malaikat Dan memerangi mereka Hingga mereka terpojok di lautan Oleh karena itu Malaikat bertanya hal itu Saat Allah SWT akan memberitahu Akan menciptakan manusia Seperti pada Quran Surat Al-Baqarah Ayat 30 Jauh sebelum Adam tercipta Sobat Allah telah menciptakan tiga umat di muka bumi Mereka adalah Banul Jan'an Banul Ba'an Dan Dan Idazil Mereka semua dari bangsa jin Abu Jan'an adalah awal mula dari Banul Jan Atau anak jin baik Banul Jan adalah penghuni kedua Sebelum bangsa manusia Iblis ketika itu Belum melahir ke bumi Kelahiran iblis generasi keempat Kenapian dari bangsa jin Jin Diciptakan dari sejenis api Tubuhnya tidak bisa dilihat oleh seluruh mahluk Kecuali yang dikehendaki oleh Allah SWT Bisa terbang sesuka hati Awal kehidupannya di surga Dan sampai akhirnya Hidup dan mati di bumi Ijazil adalah bangsa iblis Dari jin inilah Keturunan iblis lahir dengan diberi kelebihan kepandaian oleh Allah SWT Ada dua kelompok jin yang bertempur Situasi yang membuat malaikat di langit menjadi gusar Mereka lalu bertanya kepada Allah Bahwasannya apakah selalu menciptakan halifah yang hanya berbuat kerusakan di bumi Akhirnya Allah SWT memberi perintah kepada Ijazil Memimpin pertempuran ditemani oleh malaikat Jibril, Mikael, Israel Dan bantuan para malaikat lainnya Dalam misi menaklukkan kelompok jin yang bertikai di bumi Keduanya setelah ditaklukkan Akhirnya Allah menciptakan Nabi Adam Di antara Ajazil, malaikat dan Adam Diberikan ilmu oleh Allah SWT Karena tujuannya untuk menjadikan halifah di bumi Setelah diuji Ternyata yang lulus adalah Nabi Adam AS Akhirnya semuanya diperintah Allah untuk sujud penghormatan kepada Adam Akhirnya semua sujud Kecuali Azazil atau bangsa iblis Mereka sombong dan kemudian membangkang Subhanallah Itulah kisah yang bisa Rizki sampaikan Semoga kisah ini bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya ya sobat Dan kalau sobat suka dengan video ini Jangan lupa dukung channel Rizki Nur Hidayah dengan cara klik like, komen, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya Yang sudah dukung, Rizki ucapkan terima kasih banyak Rizki doakan semoga kalian sehat terus Lancar terus rizikinya Dan dimanapun kalian berada Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Terima kasih sekian dari Rizki, Rizki pemin undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton